Biaya kuliah di ITS Jalur Mandiri 2024 untuk semua jurusan D4-S1 Calon Mahasiswa Wajib Tau Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya telah membuka penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri 2024. Tahun ini, ITS membuka 3 jalur mandiri yang bisa dicoba para calon mahasiswa. yakni seleksi mandiri beasiswa, seleksi mandiri umum dan seleksi mandiri kemitraan. Biaya kuliah di ITS Jalur Mandiri 2024 calon mahasiswa yang diterima melalui seleksi mandiri ITS 2024 dikenakan biaya pendidikan berupa. 1. Uang Kuliah Tunggal, UKT, yang dibayarkan setiap awal semester sebelum perkuliahan. Besaran biaya ditentukan ITS dalam 3 kategori dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua melalui prosedur pelaporan saat daftar ulang. 2. Iuran Pengembangan Institusi, IT, yang terdiri dari, IT awal, yang dibayarkan pada saat daftar ulang. IT semester, yang dibayarkan setiap awal semester sebelum perkuliahan bersamaan dengan pembayaran UKT, mulai semester 2 sampai semester 6. Berikut biaya kuliah di ITS Jalur Mandiri 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! IP bagi mahasiswa jalur seleksi mandiri umum dibagi dalam 2 pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!